Halo semuanya Halo Setelah hampir 1 tahun berlalu dengan video gua makan di restoran Padang yang menurut gua enak banget dengan ditonton lebih dari 1 juta orang hari ini gua mau update lagi Payakung gua Di sebelah gua ini adalah pemiliknya, teman lama gua juga, Arief Muhammad Apa kabar, Arief? Alhamdulillah, bayi Katanya lagi kurang sehat sebenernya Lagi agak ga enak badan sebenernya Iya, karena katanya di tangsel kan polusi Lumayan, lumayan di tangsel polusi Lo lo ketawain sih? Enggak, gua juga deket sana soalnya bang Enggak, anaknya baru masuk rumah sakit loh Wah gua ga kesana Aranya Tadi lo ketawain kayak Enggak, gua juga ga enak badan bang sebenernya Enggak enak badan, gua juga sebenernya Jadi ga enak badan juga gua sebenernya Ya tapi kan anak lo sampai masuk rumah sakit Tadi masuk rumah sakit tapi udah keluar ramen sih Terus gua bawa teman gua nih, Rais Marasabesi Kemaren kan ada Anca ya Lalu video bareng kita, Anca lagi sibuk nih sekarang Jadi makanya gua manggil Rais Rais ini ga pernah sama sekali makan paya kubu Belum pernah bang, bukan ga pernah Ga sempet gua pengen banget disini Iya ga pernah kan? Belum Bukannya pas lo lewat paya kubu Cuy gitu kayak Dari mana itu berita? Dari mana itu berita? Kan tuh ngorongan lagi ini kan Kalau Rais sama Anca gimana nih? Positioningnya? Maksudnya gimana tuh? Intelligentnya ya? Itu Ya semua kan tasnya di atas Anca ya Iya Tapi makan padang pernah lah ya? Pernah Gua nih ga peres ya Ini bener ya Jadi pas gua makan di paya kubuah Menurut gua enak banget ya kan Terus gua ketemu lagi sama Arief tuh lagi makan di Meat Guy Terus gua bilang juga ke Arief Itu mungkin padang terenak yang pernah gua makan Gua bilang kayak gitu Terus suatu hari buka di Cabang Kemang Karena gua bilang ke dia Rief ini doang buka di Kemang biar deket sama rumah gua Karena gua kalo mau makan Gua harus ke mana? BSD Si answer waktu itu yang BSD Iya kan itu kan cuma satu tweet Tahun lalu cuma satu gitu Pas dia buka gua DM dia kan Kan dia G-Story tuh buka di Kemang Terus gua bilang Rief akhirnya buka Terus si Arief bilang Iya dong kan lo yang request Makanya gua buka Nah itu udah pasti boong kan? Hahahaha Lakan-lakan karena lo request bikin Itu ya Jangan lupa banget marketingnya nih orang emang kan Ini gua jujur aja nih Lo tanya sama pelayan-pelayan lo Dari mulai ini buka Gua udah dateng Dari mulai pas gua dateng itu Pelayan-pelayan lo ini Si waiter-waiternya ini Itu kalo gua pulang pada minta foto Iya kan? Iya kan? Jadi pas gua pulang semua pake baju merah gitu kan Pada foto bareng semua gitu Terus ya udah gua pulang Makan kedua kali Yang belum kebagian tuh kan ada shift-shift lain Iya Foto bareng apa Masih masih Sekarang gua hampir Kita berapa kali? Seminggu dua kali kali ya Tiga ya Seminggu tiga kali gua makan disini Sampai akhirnya kemarin banget Itu hari apa ya? Persis tiga hari lalu kali Eh dua hari lalu Dua hari lalu gua makan disini Pelayannya ngeliat gua kayak Oh Gitu Lu seperti biasa ya? Iya Lu seperti biasa ya? Lagi lagi gitu Dari yang minta foto bareng Sampai Gitu Ada menu yang beda Ada menu yang beda Rasanya Gua seneng banget Karena kalo yang lain kan biasanya dateng Oh enak banget Kalo Radit dia beneran Ini yang ininya rasanya beda nih Langsung kita evaluasi tuh Serius Serius Soalnya kan itu baru buka kan Masa lu dateng seminggu Baru seminggu Jadi gara-gara gua 30 koki itu dipecat Uwaduh aku enak banget Gitu-gitu amat juga sih Cuman Cuman itu lebih suka tuh yang gitu-gitu tuh Akhirnya Tapi bener ga ini gua? Bener Karena begitu gua coba kan Bahkan Lu lebih duluan kesini daripada gua Iya Gua baru kesini tuh setelah 2 minggu buka Gua baru sempet kesini Oh justru gua duluan Justru gua duluan Jadi begitu gua coba Emang ada beberapa menu yang rasanya beda Sama cabang lain Kok bisa beda? Bukannya seharusnya konsisten rasanya Ini kan kita Tiap cabang itu kan Mostly pegawai baru Oke Dan SOP itu kan pasti ada Apa ya Di trial dulu Makanya jarak dari buka cabang baru Sampai grand opening Biasanya itu 1 bulan baru grand opening Oke Jadi 1 bulan itu trial error tuh Emang Emang berubah Nah ini insya Allah Setelah kita Setelah 1 bulan buka Ini udah aman semuanya Oke aman Nah kalo gua Kalo makan disini Saking seringnya nih gua makan disini ya Gua tuh tipe orang Yang kalo duduk Itu pasti selalu di tempat yang sama Oke Jadi kayak misalnya Jaman kuliah Jaman SMA Itu tempat duduk gua selalu sama kan Oke Nah kalo disini Gua selalu duduk Kalo di depan nanti kita kasih liat gambarnya Di depan tuh ada wastafel kan Yang di bawah tuh Depan wastafel tuh ada meja Terus muka lu Nah itu gua duduknya disitu Jadi temenin Setelah ngeliatin gitu Iya Kadang-kadang gua kasih paku Kerasa Kayak dirumah tuh Kerasa pedih Sandat yang bagus Sandat yang bagus Sandat yang bagus Tapi selalu disitu Pesanan gua Selalu sama Menu andalan Menu andalan gua Dia kan dihidangin ya Cuman gua ada sesuatu yang pengen gua akuin Tapi gua takut dimarahin nih sama Arif nih Apa tuh? Jadi gua tuh sering bawa Nasi porang Nasi sendiri Oke Karena nasinya itu Lebih Kalo gua makannya banyak Gak bukan pulen Tapi Apa ya nasi porang itu ya Kadar gulanya lebih rendah Kadar gulanya lebih rendah Karena buat sekalian diet Iya Iya Kadang-kadang banyak juga kaget gitu Mas Radit mau nasi gak? Gak Gak usah nasi Wah ini orang lauk semua nih Ketempat nasi padang Bisa gak makan Gadoin lauk Nah tapi temen-temen gua Banyak yang dateng kesini Banyak juga yang gak terlalu suka Nasi yang misa-misa Iya Karena biasanya pake nasi yang lengket-lengket itu beda kan ya Tapi kalo gua sebenernya soal nasi Lebih suka yang ini Yang misa-misa ini Gak tau Kalo di Padang tuh emang kayak gitu ya Di Padang harusnya kayak gini Nah kemarin tuh sebenernya ada perdebatan kan Antara kita Tim disini kan Apakah Kita nyediain 2 nasi Karena gak semua orang terbiasa sama nasi yang kayak gini nih Ya Cuman gua pikir Udah lah kita ngejar Autentiknya Kalo misalnya nyediain 2 nasi Malah jadi gimana ya udah lah kita stick sama ini aja Bener Tapi buat gua Gua lebih suka yang kayak gini Mungkin karena Di tangan lebih enak Di mulut juga kayak Lebih misa-misa gitu Kena kuah tuh soalnya kalo nasinya terlalu pulen Kena kuah tuh jadi lembek banget Iya terlalu lembek Jadi aneh Nah ini emang Emang pasti pake kuah sih Jadi pas gitu jadinya Pas Oke Nah kalo disini Favorit gua itu adalah Gua selalu Yang selalu gua makan pertama Dendeng cabai hijau aja Oke Dendeng cabai hijau Kok Belum masuk ya Boleh diminsah kali ya Dan itu sering abis juga tuh Kalo terlalu malem Makannya Oh lu kadang dateng malem juga ya Kita dateng bisa jam berapa ya Setengah 12 malem Ntar gua bilangin ya sama orang di bawah Pokoknya kalo lu dateng Lu dapet ruangan ini aja Nah itu dia Jadi Kemarin itu kan gua makan lagi Disini Terus si Puput Gatau mungkin dapet dari tim lu atau gimana Puput bilang Kata Arief Kalo mau makan di Payakumbwa Kemang Di VIP aja Lu tinggal minta Gitu kan Gua itu gabisa kalo lu gak di tempat yang sama Harus sama disitu terus Gatau gua iya Gatau gitu Lu udah dapet feelnya kali bang bang Tapi biasanya kalo misalnya ada tamu disitu Lu usir dulu atau gimana ya Engga Atau lu pantengin Dilate aja Lu pantengin Gua dilate Berarti lu gak mau Lu gak mau di VIP lu gak mau Engga lah kayak Kayak gapapa disitu juga gapapa gitu Kan laginya juga kalo disitu kan ada orang ngeliat kan Ya kan gua artis ya Tumen banget bang Tumen banget uang gitu Padahal gue mau menyelamatkan dia Iya tapi dia gak Biar gak dimintain foto pas lagi makan Emang dia nya aja Engga bercanda ya bercanda ya Lucu Engga tapi Tapi jujur gua emang Susah move on orangnya Situ ya disitu terus emang Kalo disitu situ aja gitu Oke 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 Kemarin itu Ini lucu banget Jadi si Anak gua Alea itu Baru pertama kali Makan pake tangan Oh Makan baru 4 tahun Ah orang kaya nih Ya gitu juga Kaget orang kaya nih Gitu tau gak dirumah orang lain itu ada rumah yang gak ada AC nya dia tau Gatau sih Gak bukan gitu Soalnya Alea kalo dirumah kan makannya gini kan Itu ayam bukan Alea Itu ayam Gak ada baru pertama kalinya Sendiri mau pake tangan Sendiri Gua kasih ayam pop Ya ayam pop loh ini Sama kasih nasi Oke Terus gimana pak Gimana Ini misah Misah Jadi kan si dagingnya misah Dagingnya misah Dagingnya misah susah Gak bisa deh Terus akhirnya Ya pelan-pelan Pelan-pelan gitu Akhirnya pelan-pelan dia bisa pake tangannya Dia tuh juga agak susah gitu Gimana untuk gimana Iya Dia dari kecil berarti pake Sendok sama garpu Kalo si Baim Pakai sendok garpu sama pake tangan juga Berantakan makannya Iya Karena mungkin orang padang kali ya Iya gak tau sih Gak tau sih Gak harus orang padang Gak harus orang padang Iya kan Anak-anak padang Iya Gak harus orang padang Biasanya lu keluarga padang Gak bentar ini yang gak wajar Anak siapa sih Gak nanti gua Lu kan anak kecil pake tangan gua Belom bang Belom Gak ada Nah anak gua Ini mungkin anak keturunan gua juga ya Dia cocok sama ini Nah Anissa tuh masih ada perdebatan tuh Oke Antara dia tuh kayak Milih antara payokung gua Atau padang yang lain gitu gitu Tapi lama-lama Dia mulai kayak Kayaknya aku ngerti deh anaknya dimana Kalau gua memang gua suka banget Ya Nah anak gua si Aksa ini Dia tuh Pertama kali makan di payokung gua Suka juga kayak gue Indikasinya apa Karena dia makan sendirian Terus setelah berapa lama dia bilang Perut aca sakit Kebanyakan makan Hakin banyaknya Kalap ya Iya Perutnya sakit Jadi dia suka Nggak gua jadi merasa bersalah Perutnya sakit apa ada yang salah Harusnya Nggak 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 Kebanyakan Karena terlalu banyak Kan dia kan gendut Jeansnya dia itu terlalu sempit Ngepress Jadi pas udah makan banyak Perut aca sakit gitu Udah Jadi inilah makannya harus sampe perut lo sakit ya Ya Kalo emang menurut lo ini enak ya Saran gua lu buka celana deh Nggak sakit-sakit kalo gitu berarti Hari ini gua dapet kabar Memang Jadi Arief itu ngajak gua untuk Mamerin menu barunya Yes Ada menu baru Ada menu baru Yang pertama itu adalah Gule Kepala Kakap Yang ini bukan? Gule Kepala Kakap Gule Kepala Kakap Jujur ya Gua suka banget Gule Kepala Kakap Ada satu restoran di daerah Mana Jakarta Utara, Jakarta Pusat gitu ya Itu yang ngelangganan keluarga gua Jadi kita cobain Gule Kepala Kakapnya punya Arief Disini Nah Karena gua baru dateng ini 2 hari yang lalu Ya Gua udah liat Ini menu barunya kan Belut Belut Balado Gua udah liat Tapi gua belum makan Oh bakal lu nyobain emang? Belum Karena gua tau nanti gua mau ketemu dia kan 2 hari kemudian gua bakal ketemu dia Jadi hari ini akan gua cobain Tapi sebelumnya menu favorit gua itu ada Dendeng cabai hijau Eh belum dateng juga ya Belum ya cabai hijau Lagi diambil Taluwa Barendo Taluwa Barendo Ini gua ga nemuin di tempat-tempat lain nih Sama daun singkong Daun singkong Oke Daun singkong itu biasanya gua mesin 3 porsi kalo daun singkong Serius lah Serius? Oh gitu? Daun singkong Yang paling banyak gua pesen di Payokumbua sini Kadang-kadang ayam pop lah ya Lo mau nasi dulu ga nih? Bang Masih banyak apa? Digit aja bang Bang Kedigitan kayaknya bang Kedigitan ini Segini doang nih Makasih bang Makasih bang Lo ga pake nasi edit ya? Pakai-pakai Cukup? Dikit lagi Oke thank you Makasih Bang Maksudnya dibesain doang lu yang gede Gitu Oke Nah ini dendeng ini Oh ini dendengnya Oh dendeng cabai hijau Dendeng cabai hijau Ini mas Sulaiman ini pekerja keras banget nih masnya Tandu main game 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 Dia langsung gambar gitu kayak takut gitu Lo ikutin menu gua dulu ya? Ya Oke Dendeng Laluabarendonya Dikit aja Dikit aja Dikit aja Susah Susah deal Daun singkong nih Waduh bar-bar juga Yoi Biasanya gua makan gini Kasih bumbu bule Dikit Oke Oke ya Nah Karena ini menu baru Yang pertama gua cobain itu Kepala kakapnya Oh harusnya tadi Gimana? Harusnya tadi ini Ini jangan dicampurin sama kuah ini Tapi biar lo tau rasa orinya Rasa ojinya Jadi kita buang ya Gak apa Gak apa Soalnya rasanya beda Oke Gua taro deh Di sebelah sini ya Iya Ini gulenya ya Biar lo tau rasa gulanya ikan Oke Beda ya? Beda beda Ini langsung kita potek gini berarti Yes Nah tapi sebenarnya kalau Kalau gula ikan Kalau gula ikan Emang harus dipakai tangan Karena lo harus nyedok-nyedok Oh oke Soalnya kita mau sharing kan Nanti sama Iya Tapi sebenarnya kalau nanti lo kesini Mau request minta dipotongin Sama udah-udahnya juga bisa Oh i see Oke Sikan 3 2 1 Hmm Iya beda Enak banget Ini dagingnya tebal juga ya Dagingnya banyak kepalikannya Hmm Kan orang tuh suka bingung ya Kepalikannya itu yang dimakan apanya sih Hmm Sebenarnya di samping leher-lehernya itu banyak Daging-dagingnya Dan ini yang Paling tinggi Kandungan nutrisinya Gimana caranya Lo menentukan bahwa Gue tuh inget banget Yang pas kita ngobrol pertama kali Hmm Lo bilang lo ke Padang Lo mencari Wah ini rendangnya enak restoran ini Terus Koki lo disuruh Replikasi kan Hmm R&D Sampai akhirnya Yang ada di Payikumbuah ini adalah Hasil gabungan dari menu-menu favorit lo disana Ya Gula ikan ini Gimana penemuan resepnya Dan kenapa baru sekarang? Kenapa baru sekarang? Karena sebenarnya ini kita udah coba Dari awal Cuman Kita masih belum nemu Yang gregetnya nih Apa itu Yang greget tuh maksudnya gimana? Rasanya kurang mantep Rasanya kurang mantep sih Karena kan kita kan Tim kan Ada tim R&D nya khusus segala macem Jadi Ketika satu menu dibikin Kita udah cobain dulu tuh semua Terus kita voting Udah enak belum? Gitu Kayak dulu Kita tuh pernah jual pecal Pical Pical Padang gitu Tapi ga lama tuh Cuman seminggu akhirnya gue suruh Stop dulu Karena Menurut gue kurang enak Jadi daripada dipaksain menu nya Cuman ada doang lengkap Tapi rasanya kurang enak Kita mendingan ntar dulu deh Sampai kita R&D Sampai bener-bener enak Baru kita beneran dual Nah si ikan ini Akhirnya setelah beberapa kali Kita coba bikin ganti-ganti resep Pas udah dapet resep yang menurut kita oke Baru akhirnya kita launching Daun-daun Kepala ikan nya pun juga lu nyari sendiri Maksudnya harus spesifik Dari vendor nya Atau apanya Jadi emang prosesnya setelah kita R&D Udah cocok Kita cari vendor nya Dan Kita cobain dulu SOP nya di semua cabang Karena kan itu ngaruh juga tuh Kenapa waktunya lama ini baru ada Buat ngajarin SOP nya ke semua cabang itu kan perlu waktu Oke Jadi sampe udah semuanya bales Baru kita launching Oke Nah Ini nanti sensor aja ya Karena gue mau nyebut restoran lain nih Ya Gue kayak kakak favorit gue tuh Oke Tapi ini tuh menurut gue dagingnya lebih tebel Dan Rasanya juga lebih full Apakah lu juga nyobain 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 Dari tempat-tempat lain yang di Jakarta juga Atau gimana Nyobain Dulu itu kalo bokap gue itu favoritnya itu Kepala ikan Garuda Oh Garuda Gue nyobain juga sih Ya ini seger banget sih Dan ga terlalu pedes Kalo buat gue ya Itu seger banget Gue tuh ga suka pedes soalnya Jadi pas banget Bener kata lu Ini gulenya Kalo dibandingin gul yang ini Atau gul ayam Dia lebih Lebih ringan Bener Kalo ini kan dia lebih Lebih ketol Oke Belut Itu salah satu makanan favorit gue Oke Kita cobain belut nih Ini belut baladonya kan Ini jujurnya belut Semenjak ada menu belut Semenjak ada menu belut Kalo gue ke payah kumpu Menu lain itu ga gue pegang Jadi lu belut selalu Gue makan belutnya doang Tanpa kuah Pake cabainya doang sama nasi Smoky-smoky Lo suka belut ga? Suka bang? Dia kalo makan milih-mili Engga, suka gue kalo belut bang Tapi yang bikin enak tuh sebenernya ini Eh gue gatau lagi diet sih Cabai-cabai minyak-minyaknya ini sih Gapapa, gapapa Kita coba Mana cabai-cabai minyak Hmm Jadi gue kalo makan belut Bahkan gue ga pake kuah Jadi cuma cabai belutnya doang Gimana sih yang belutnya Oh ini tuh teksturnya dibikin crunchy gitu ya Hmm Nah jadi belut ini Defaultnya itu Ada di palung bawah itu Tanpa cabai Karena kalo misalnya langsung disatuin sama cabainya Belutnya bakal ga crunchy lagi Bakal melompom Terus cabainya ga fresh kan Ya Jadi kita Belut ini baru ditawarkan ke customer Pas baru dateng Dan itu baru diaduk Setelah lo bilang Mau belut Baru diaduk di bawah Jadi fresh Kalo engga Bukan stand by kayak gitu Tapi ini belut yang kecil-kecil gitu ya Hmm Eh gitu Makanya Lagi mangep dong ih Emang iya Iya Oh iya Malah belut Nah kasian bang Udah mati Gimana Rais Payokumbwa untuk pertama kalinya Enak bang Bang Radit tuh pernah bilang gini bang Habis beres syutingnya di BBSD waktu itu bang ya Haa Sama mas Anja Dia bilang Ih itu udah pernah nyobain Pak Yakuba belum Itu makanan padang terenak yang pernah gue makan Dan dia ngomong bener lang Hmm Soalnya ada beberapa rekomendasi makanan dari bang Radit yang enak-enak tuh Pasti gue coba Nah ini baru kesampaian bang Ingat ga yang pas kita ketemu di Dimas Ya Itu kan gue gak sengaja ketemu sama Radit Hmm Terus Radit pas mau pulang terus dia bisikin gue gitu Hmm Kemain gue baru makanin tempat lo lagi Sumpah menurut gue Rumah makan padang lo rumah makan padang lo Rumah makan padang paling enak yang pernah gue makan Gue gak peres beneran dia bilang gitu Hmm Lo membuat hari itu Enggak Masa? Ya Ya merah 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 Malu Merah 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 Gini Ya soalnya gue tau Radit kan Gue kenal dia udah lama kan Hmm Dia bukan tipikal orang yang Yang suka menjilat gitu Iya Jadi kalo misalnya Radit enak Berarti beneran enak nih Itu gue happy banget sih Iya tapi jujur emang enak sih Emang enak Pak Yakuba ini enak banget Enak banget Dan lo emang serius kan Itu yang menurut gue bikin ini enak Adalah keseriusan lo gitu Tapi memang namanya serera ya Hmm Ada juga kan yang misalnya Ada yang gak cocok gitu Lo nanggepinnya kayak gimana Karena gue kadang ngeliat tuh Review-review orang tuh Iya Ada yang Kayaknya gue gak serera deh gitu Segala macem Itu lo nanggepinnya gimana Itu pastinya kan selalu ada Maksudnya Apapun makanannya pasti ada yang suka Ada yang gak Nasi Ada yang suka yang Tipikalnya kayak gini Ada yang suka yang nasi yang pulen Gula Ada yang suka yang kuahnya kental Ada yang suka yang Lebih ringan gitu Jadi menurut gue sih Selera aja sih Hmm Yang gak masalah Justru kalo misalnya Selera Kita gak ambil pusing lah Tapi kalo misalnya ada komplain Service Ada yang kenapa-kenapa disini Itu Kita serius banget sih disini Nah Jadi kan kemarin gue disupport juga nih Sama Arief Buat show gue Oh iya iya Itu buat crew-crew Kita dikirimin tuh Paya kumbuah kan Jadi waktu itu gue lagi latihan Rief Latihan stand up Nah pas lagi latihan Si Gepa Mungkas Itu dateng Menonton gue Terus dia Dia ngasih catatan Buat materi-materi gue Katanya Mana yang kurang Mana yang bisa diperbaiki Mana yang bagus Itu dicatat sama dia Pulang dari situ Kita mau nongkrong kan Kayak itu di jam berapa ya Yui? Sebelas kali ya? Malam Sebelas malem Sejarahnya Biasanya gue sama anak-anak komik itu Kalo misalnya pulangnya malem Lagi mau ngerapin tulisan Kita di MACD Biasanya Kadang main werewolf MacD kemang MacD kemang Cuman kayak kita kemana ya Terus dalam pikiran gue Apa kita ke MACD lagi ya Cuman Aku pikir-pikir Di MACD Telur barindonya kurang enak nih Gak ada Emang gak ada Telur barindonya kurang enak Emang gak jual ya Lu dapet dari mana itu Terus gue pikir Oh Layakku buah buka Sampai jam 2 pagi Dateng lah gue kesini Jadi Jadi ini Makanan padang semua Gue Gepamungka sama Nurul sama Satu orang temen gue Buka Buka kertas Buka laptop Eh buka HP sama kertas Ngomongin stand up Di depan Makanan padang Itu aneh banget looknya itu Sumpah Makan berat soalnya sambil ngomongin Iya makan berat Makan berat soalnya Bukan nyemil Biasanya kan nyemil kan Tapi gue bersyukur banget Ini buka sampe jam 2 pagi sih Ini kalo weekend malah sampe jam 4 subuh Oh gitu Iya Apa dasarnya lo bikin ini Buka sampe segitu Larut gitu Karena temen-temen gue yang di Kemang juga Oh iya thank you Kayak lo tadi tuh Pulang Atau mereka bubaran Mereka abis dari klub Atau dari mana gitu Pilihannya terbatas kan sekarang kan Jadi ya Ya udah gue pikir yaudahlah Kita buka sampe Sampai subuh gitu Tapi itu lo gak ini ya Kayak kan restoran lain tuh jarang juga yang buka sampe subuh kan Iya Itu lo demikian yang hitung-hitungannya juga Berarti lo harus bayar orang lagi Iya Gak cuman kan Itu kan kita baru coba Nanti setel 3 bulan Kita evaluasi sih Apakah dilanjutin atau engga gitu Jadi kita coba dulu So far gimana? So far sih masih biasa aja Gak terlalu rame Subuhnya Makanya nanti juga kalo emang Setelah evaluasi Ternyata tidak diperlukan Ya kita ganti gitu Oke Ayam popnya lo cobain deh Ayam pop Ayam popnya enak banget Ayam pop Dicocok sama cabainya nih Saosnya ini juga beda nih Sambelnya Saosnya gak pedas Jadi bisa banyak makannya Oh iya Kemarin gue makan ini Yang pas 2 hari lalu Terus salah satu yang ikut sama gue Makan bilang Ini kayaknya ada petainya deh Bener gak? Iya Sambelnya itu Sambel petai gitu Nah Gue kan suka petai ya Tapi gue baru nyadar gitu Ternyata emang ada petainya Oh Ada petainya emang Tapi udah Iya Petai itu ingredientsnya sih Bukan Bukan petai utuh Oke Nah jadi Rais ini Nanti mau ikut gue juga Rif Stand up gue Di Padang Oke Untuk pertama kalinya Gue bikin tour sampai ke Padang nih Kapan itu yang di Padang? Jadi 7 Oktober Jadi biar Rais siap nih Makan-makan Padang di sana Siap Tapi di Padang itu ya Di sana kan kayak ada rumah makan Padang Ya rumah makan aja gitu Lo masuk random aja di sana Enak-enak sih Oh iya Lo kenapa gak buka di sana? Bukan gak buka? Belom sih Pengen Karena kan yang dulu gue cerita Kita itu Fokus ke Jabodetabek dulu Melebar pelan-pelan ke pinggiran Favorit gue di Padang Lamun Ombak Lamun Ombak Punya temen gue tuh Serius? Si Si ownernya Lamun Ombak itu kan namanya Andri kan? Andri kan? Andri namanya Dia udah 3 kali ke Payakumbuh Terus Sebelum buka dulu juga pas develop Payakumbuh Dia juga Gue ngobrol-ngobrol sama dia Dan dia approve katanya Payakumbuh Enak Jadi Happy New Waktu kita ngobrol kan Rencana lu lu mau bikin Gue masih inget soalnya Ngobrol-ngobrolan kita tuh Nah makanya gue inget Kata-kata dia Lu bilang bahwa Target lu Kalau gak salah Setahun itu lu mau buka 24 Iya iya Bener ya? Gue udah kebuka dulu Gue udah setahun nih Jadi tadinya Kita tuh kan So optimis nih Kayaknya sebulan bisa dua gitu Ternyata setelah kita jalanin Tidak segampang itu Jadinya sekarang kita rata-rata buka Satu bulan tuh satu cabang Tapi karena Awalnya itu kan targetnya tuh Gue bukanya kayak yang di cabang theater Yang cabang kecil Sebenernya kalau kita buka kayak gitu Kita bisa buka satu cabang dua Tapi pada akhirnya Yang dibuka gede-gede nih Kayak Kemang Kayak yang di Bogor Yang di Bekasi Pada akhirnya Bogor banyak yang bilang ke gue juga Bogor banyak dibuka Bogor itu rame banget Oh serius? Cabang Bogor itu rame banget Akhirnya setelah kita Coba buka-buka-buka Plan kita berubah nih Dari yang tadinya Kita pengen buka dua cabang sebulan Tapi yang kecil-kecil kayak theater Akhirnya kita ubah jadi Satu cabang perbulan Tapi yang Gede-gede Sekarang berapa? Kemarin gue baru ngeresmiin Hari Minggu itu cabang ke-8 Tapi sekarang yang lagi di renovasi Ada tiga-empat cabang lagi Yang mau kita lanjutkan Oh lagi mau dibangun? Lagi dibangun Lagi renovasi Jadi Tiap bulan kita opening satu cabang lah Itu gimana cara lo kontrol ya? Maksudnya kayak Semakin minyak cabangnya kan Kepala lo makin pusing Apalagi Tadi lo bilang lo un sendiri Makanya Apa namanya Masih lagi Wah lo nambah nih? Iya Katanya udah Itu dia kenapa alasannya Kita bukanya gak mencelak-mencelok Tiba-tiba buka di kota A, kota B gitu Gue itu pakai Pakai sistem kayak obat bakar Obat nyamuk gitu loh Oh jadi semua yang datang di lo semprot bygon Muter, muter di sekitar, muter di sekitar Gak kasih itu, gak kasih itu bang Gak kayak gitu Iya terus Jadi emang emang kita Kenapa sih? CMR capek Capek bang emang kayak gitu Kadang-kadang Terlalu liar bolanya Jadi kan kita mikirin supply chainnya kan Makanya kita buka tuh kayak dari BSD Tangsel, Tangsel ke Jakarta, Jakarta Terus ke Bekasi, Bogor, Depok Biar supply chainnya gampang juga Nah kalo misalnya ditanya ribet atau enggak Dengan konsepnya seperti itu kita bisa handle Karena pas mau nganterin masih satu jalur Terus manajernya bisa dibagi per area Gak terlalu mencelok Kalo misalnya tiba-tiba ada di Sumatera Ada di Kalimantan Nah itu kita Untuk sekarang belum bisa Makanya kita fokus Jabodetabek Jabodetabek dulu Tapi ini emang kerjaan utama lo sekarang Maksudnya untuk ngurusin peyekung gue ini Iya Kayak ini bisnis utama Bisnis utama sekarang Kan dulu kan lo ada kaos apa segala itu Yang lain semuanya masih ada Coba Ini yang fokus utama gue ya lebih kesini sih Seru banget ya Seru banget Menu lanjutannya apa? Ini buat gue Gule kakapnya enak banget Oke Favorit gue adalah Pertama dia Gulenya lebih light Sama dagingnya Yang kayaknya jarang Gule kakap yang gue ngerasa Dagingnya banyak ya Sebel Sebel itu pas lo makan Lebih kayak tekstur ayam gitu Maksudnya jadinya Biasanya dia agak kayak lembek gitu sih Iya iya Karena pertanyaan paling banyak juga di sosmed Sebenernya kepala ikan itu yang dimakan apanya sih gitu Kakinya dong Kepala Kepala Kakinya dong Karena mungkin banyak yang Udah bener tuh jauh tuh Udah jauh tuh Karena mungkin banyak yang jarang nemu kepala ikan yang ada dagingnya gitu lah Kayak tulang-tulangnya doang Yang pipi tembemnya itu kan udah lo bisa dimakan Yang gitu-gitu Banyak sebenernya yang bisa di explore Jadi lo nyari vendor pun juga yang dagingnya tebel Yes Akhirnya Setelah hampir setahun baru tunggu nih Klop semuanya Dan lo akhirnya berani jual lah Iya Udah bisa dipesan di payah kumbwa manapun Di semua cabang ada Semua cabang ada Oke Favorit gue ini gimana menurut lo? Telur Telur barendo ya The best The best Ini selalu gue pesen nih Barendo selalu the best Dari semuanya yang lo suka apa? Rais merasa besi Telur Terus Ini nih Kepala ikan Kepala ikan Karena seger bang gue suka yang apa namanya tadi Lo kepala ikan sama dendeng lo lebih suka mana? Kayaknya kepala ikan kalo gue Kepala ikan Terima kasih Arief udah ngenalin menu barunya Thank you juga Ini makannya udah pada habis semua Gue kayaknya karena nambah nih masih belum habis Kita akan lanjut makannya Jadi buat temen-temen yang emang suka payah kumbwa Atau lagi penasaran terus pengen nyobain Payah kumbwa ada menu baru ya tadi ya Kita dikenalin Itu gulai kepala kakap Gula ikan kepala ikan kakap dan baluy balado Gula kepala ikan kakap sama apa tadi? Belut balado Thank you semuanya yang udah nonton ya Kita ketemu lagi di video selanjutnya Dada semua Semoga suka Gula 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 Gula